Intro Semangat memperingati kemerdekaan RI ke-75 sebagai bentuk syukur ditunjukkan lembaga pendidikan keagamaan dinia takmiliyah awaliyah ibtidaiyatul islamiyah sukabumi dengan menggelar tablig akbar dan berikut kita ikuti liputan selengkapnya Yayasan Nazi Latulwafa Selakaso Kecamatan Ciberem Kota Sukabumi yang menaungi dua lembaga pendidikan keagamaan Rodotul Atpal dan Madrasah Dinia yang berdiri sebelum kemerdekaan tepatnya tahun 1926 mengisi momentum tahun baru hijriyah 1422 dengan tablig akbar dan pemberian penghargaan bagi santri yang berprestasi Tampak hadir pendukung kegiatan positif ini Ketua MUI Kecamatan Ciberem dan para sesepuh serta orang tua dan santri yang tengah menimba ilmu baik di R.A. maupun di Madrasah Dinia Sementara itu mengisi kemerdekaan ke-75 tahun panitia menghadirkan Kak Mal Sang Pengkisa yang juga seorang motivator lalu materi ceramahnya memberikan semangat kepada para santri dalam mengisi kemerdekaan maupun momentum hijrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Lalu, semangat kegiatan keagamaan didorong dengan doa hadirin Semoga, pandemi COVID-19 yang Belanda Negeri ini akan segera berlalu sehingga, kegiatan pembelajaran akan normal seperti sedia kala Iman Sulaiman untuk kabar, January TV Terima kasih Terima kasih.